Seni pedang tanpa batas selalu menjadi dasar pertarungan Suyun. Meskipun seni pedang hanya memiliki total tujuh gerakan, tetapi pada tingkat dua pedang tengah, sudah sangat sulit untuk memahaminya secara menyeluruh. Jika tidak ada yang membimbing Suyun, akan sangat sulit baginya untuk melangkah ke level dua pedang tengah sepanjang hidupnya. Lagi pula, tetua pedang mengatakan bahwa mempelajari dua pedang tengah dan pedang atas hanyalah sebuah legenda. Dapat dikatakan bahwa pemikiran seni pedang bintang teratai agak mirip dengannya. Suyun telah mengolah seni pedang bintang teratai dan telah mengalami banyak hal, jadi sepertinya dia tidak memiliki petunjuk tentang memahami pedang pertama dari dua pedang tengah. Nenek moyang pedang menggunakan ilusi untuk berubah menjadi sejumlah besar burung. Burung-burung ini seperti seratus burung yang memandang ke arah burung phoenix, berputar mengelilingi Suyun. Adegan magis itu mencengangkan. Suyun menenangkan pikirannya, memejamkan mata dan berpikir, ki yang dalam di tubuhnya perlahan mengalir seperti aliran kecil, beredar ke seluruh tubuhnya. Inti roh terbuka sedikit, dan organ dalamnya mengeluarkan kilau yang berkilau dan tembus cahaya, itu sangat misterius. Adapun Suyun sendiri, dia telah tenggelam dalam meditasi. Ini adalah ruang ilusi leluhur pedang, dan dia sendiri ingin membangun ruang ilusi lain. Pedang pertama dari seni pedang tanpa batas adalah menggunakan miriat spirits sebagai pedang, dan cara paling intuitif untuk mendapatkan pedang miriat spirits adalah menjembatani dan berkomunikasi dengan miriat spirits, memahami dan memahami miriat spirits, dan baru setelah itu bisa seseorang mendapatkan pedang. Apakah itu batu, pohon, bunga, atau rumput, semuanya memiliki spiritualitas. Hanya saja mereka kuat dan lemah. Pedang yang mengeluarkan batu bisa menembus baju besi dan menyerang tubuh, pedang yang mengeluarkan binatang suci bisa mengaum di sembilan langit dan menebas langit dan bumi. Leluhur pedang tak terbatas terus berbicara dengan Su Yun, terlepas dari apakah Su Yun bisa mendengarnya atau tidak, dia bergumam pada dirinya sendiri, dan terus berbicara. Di luar penjara, Sen Su Exue dan Su Sentian masih menunggu dengan cemas. Sudah lama sekali, kenapa Yuner belum juga keluar? Sen Su Exue yang gelisah berkata dengan cemas. Tidak ada gerakan di dalam, mungkin Yuner sedang berbicara dengan ahli tertinggi tentang sesuatu. Mari kita tunggu dengan sabar, dan jangan biarkan mereka segera keluar. Su Sentian berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, suamiku, orang-orang di tempat gelap ini semuanya adalah orang yang sangat jahat, orang-orang di penjara tanpa nama ini mungkin bukan orang baik, jika. Jika sesuatu terjadi pada Yuner karena ini, biarkan aku. Sen Su Exue sedikit gelisah, dan bahkan tidak bisa berbicara. Alis Su Sentian berkerut erat, dan ekspresinya agak serius. Su Exue, aku tahu kamu sangat peduli pada Yuner, tapi sebenarnya, kita tidak punya pilihan lain. Yuner tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia bukan lagi anak nakal dari dulu. Dia yang sekarang, juga memiliki kultifasi tingkat ketiga dari Master Roh Langit. Jika saya mengatakan Jika, ahli tertinggi di dalam benar-benar ingin menyakitinya, setidaknya dengan metodenya, dia mungkin dapat bertahan untuk sementara waktu, dan kami akan melakukannya pasti mendengar keributan itu. Tetapi jika Yuner dirugikan oleh pihak lain begitu saja. Tidak ada gunanya bagi kita untuk masuk, dan kita bahkan mungkin jatuh ke dalam penyergapan pihak lain. Jadi menunggu di sini adalah pilihan terbaik. Mendengar itu, Sen Su Exue membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Su Sentian berjalan mendekat, memeluk istrinya, dan menghiburnya, jangan khawatir, Yuner diberkati oleh surga, dia akan baik-baik saja, kita harus berpikir positif. Selama kita mendapat bantuan dari ahli tertinggi ini, kita akan memiliki modal untuk melawan sekte tertinggi. Meskipun sekte tertinggi adalah sekte yang sangat istimewa, mereka tidak terkalahkan di dunia, kita pasti akan menyelamatkan Liu Luo. Sen Su Exue menggigit bibirnya dan mengangguk ringan. Di dalam penjara, Su Yun dan leluhur pedang masih duduk diam. Su Yun saat ini merasa bahwa dia tidak berada di penjara gelap, juga tidak ada di ruang ilusi leluhur pedang. Saat ini dia benar-benar tenggelam dalam dunia yang telah dia ciptakan. Tidak ada apa-apa di dunia ini, hanya Su Yun, dan sehelai rumput kecil. Rumputan hijau tumbuh di tanah. Itu hijau subur dan penuh kehidupan. Su Yun berdiri dengan tenang di depan rumputan dan melihatnya dengan ekspresi serius. Di matamu, ada apa? Itu hanya sehelai rumput. Lalu di matanya, kamu pikir kamu ini apa? Aku, untuk itu, saya secara alami adalah dewa yang tidak terjangkau. Jika saya ingin menghancurkannya, saya bisa menghancurkannya. Maka, tidak akan ada jembatan di antara kalian berdua, dan tidak akan ada peluang atau transformasi apapun. Yang perlu kamu lakukan adalah menempatkan dirimu pada level yang sama dengannya, dan tidak membiarkannya merayap di tanah sementara Anda berdiri tinggi di atasnya. Perlakukan itu sebagai seseorang, seseorang dengan kekuatan yang sama sepertimu, atau perlakukan dirimu sebagai sebatang rumput, sebatang rumput yang mirip dengannya. Setiap makhluk hidup memiliki sifat yang tak terhapuskan, dan jika kamu tidak memahaminya, dan tidak berada pada level yang sama, akan selalu ada jarak antara kamu dan dia. Menurut pendapat saya, semua yang ada di dunia ini adalah teman saya, saya sangat biasa, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi saya, saya hanyalah makhluk hidup di bumi ini, di bawah langit, tidak berbeda dengan mereka, mereka akan hidup dan mati. Mereka akan tumbuh subur dan layu, begitu juga aku. Di mata orang-orang, batu dan sehelai rumput sebenarnya sama, tetapi pada kenyataannya, kekuatan batu jauh lebih besar daripada sehelai rumput, dan dalam mata dunia, bagaimana kita bisa menjadi istimewa. Kata-kata ini melayang di benak Suyun. Dia mendengarkan dengan tenang, berpikir dengan tenang, dan memahami dengan tenang. Hatinya tenang seperti air, tanpa sedikitpun pikiran yang mengganggu. Tapi berapa lama? Mungkin itu selama satu abad. Atau mungkin itu hanya nafas waktu. Suyun perlahan membuka matanya. Pada saat ini, helai rumput di matanya sudah layu. Daunnya menguning, dan seluruh helai rumput layu dan bengkok. Tidak ada lagi bisnis yang meriah. Suyun tampak tenang, seolah-olah dia sedang merasakan keadaan helai rumput saat ini, mengalami rasa sakit karena kematiannya yang akan segera terjadi, dan mengingat kembali kebanggaan dan kepuasan saat-saat makmur bersamanya. Di dunia pucat tanpa batas ini, satu orang dan satu helai rumput membeku begitu saja. Suyun tidak bergerak sama sekali, dan rumputan yang layu masih seperti lukisan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanpa sadar, rumput yang layu telah menghilang, dan seorang pemuda berpakaian hijau duduk di depan Suyun sambil tersenyum. Kamu sedang apa sekarang? Suyun perlahan membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak ada hubungannya. Pemuda itu dengan malas berbaring di tanah, memandangi langit dan menyilangkan kakinya. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Suyun tidak berbicara, pemuda itu cemberut, lalu menoleh dan menunjuk ke pohon yang menjulang tinggi yang muncul entah dari mana, dan bertanya, menurutmu berapa lama bagiku untuk menjadi setinggi pohon itu? Mengapa kamu ingin menjadi seperti pohon besar itu? Karena itu terlihat sangat kuat. Apakah kamu pikir kamu lemah? Tentu saja. Ekspresi pemuda itu membeku, dan kemudian suasana hatinya turun. Aku sangat lemah, aku tidak berguna. Saya merasa bahwa saya adalah makhluk hidup terburuk di dunia ini. Apa perbedaan antara saya dan bukan saya? Saya dilahirkan untuk dihancurkan dan diinjak-injak oleh orang lain. Ekspresinya sedih dan kecewa. Saat dia berbicara, suaranya perlahan melemah, dan tubuhnya perlahan menjadi transparan. Di mata Suyun, rumput yang layu menjadi semakin layu. Lalu, apakah hanya untuk menunjukkan nilaimu kamu berharap untuk tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih kuat? Suyun bertanya. Jika kamu tidak bisa menunjukkan nilaimu, siapa yang akan tahu bahwa kamu telah datang ke dunia ini? Kata pemuda itu kesakitan. Tapi, Suyun berkata, kamu salah. Ada banyak makhluk hidup yang tahu bahwa kamu telah datang ke dunia ini. Selain itu, mereka ada di sisi anda. Mereka selalu diam-diam memperhatikanmu, iri padamu, berdoa agar suatu hari nanti mereka bisa sepertimu, sama sepertimu dan pohon besar itu. Mendengar itu, ekspresi pemuda itu membeku, dia mengangkat kepalanya dan menatap Suyun dengan kaget. Suyun mengambil pasir di tanah dan berkata dengan acu-ta'acu, mereka juga selalu iri padamu, berharap suatu hari nanti mereka bisa sejahtera sepertimu, besar dan kuat. Pemuda itu benar-benar terpana. Kamu iri pada pohon besar, tetapi nyatanya, pohon besar lebih iri pada langit biru, dan langit biru iri pada sesuatu yang lebih luas dan kuat. Tidak ada yang bisa memuaskanmu, dan tidak ada yang bisa memuaskanmu, bahkan aku. Namun, aku tidak akan iri pada orang lain, selama aku menjalani kehidupan yang baik dan melakukan yang terbaik, semuanya akan sesuai dengan takdir. Suyun tertawa pelan, ekspresinya tenang, ini memang pendapatnya, dia tidak akan pernah iri pada kultifasi orang lain, alasan mengapa dia terus meningkatkan kultifasinya, adalah untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Pemuda itu diam-diam menatap Suyun, menatapnya, dan terus menatapnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tersenyum, senyuman hangat yang menghangatkan hati orang-orang. Terima kasih. Dia berkata dengan lembut, jubah hijau di tubuhnya menjadi semakin cerah. Suyun memandang hijau, dan merasakan pandangannya kabur. Tanpa disadari, pemuda itu telah menghilang, dan apa yang muncul di hadapannya. Itu adalah sebatang rumput yang penuh vitalitas. Itu bergetar dengan lembut, seolah-olah itu memberi tahu Suyun sesuatu. Suyun terkeke, mengulurkan tangannya, dan menyentuh rerumputan, hanya untuk melihat bahwa permukaan rerumputan diliputi gelombang cahaya hijau, dan aura roh yang tak terlukiskan merembes keluar dari dalam. Aura roh ini sangat ajaib, seperti jiwa, seperti aura roh, begitu indah sehingga membuat orang mendesah dengan emosi. Pada saat ini, Suyun benar-benar mengerti. Pedang pertama dari seni pedang tanpa batas sebenarnya hanya berarti satu hal, semua hal sama dan adil, tidak ada yang superior, dan tidak ada yang inferior. Apakah itu sebutir pasir atau gunung, tidak ada perbedaan mendasar. Dan di bawah kesetaraan, semua makhluk hidup di dunia ini seperti dia, semuanya adalah temannya. Terhadap teman-teman, mereka bersedia membantu, dan mereka bersedia berjuang berdampingan dengannya. Bagi mereka yang mendapatkan segalanya, apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Pada saat ini, tangan Suyun juga diliputi cahaya hijau, beresonansi dengan cahaya rerumputan hijau. Dalam kegelapan, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya dengan mantap, dan pedang kiramping hijau tua perlahan meluap dari atas rumput hijau. Tubuh pedang itu cerah, dan pedang ki lembut. Dalam ketenangan, ada kejutan yang tak terkendali. 607. Suyun perlahan membuka matanya. Lingkungannya masih penjara yang gelap gulita dan sedingin es, tapi senyum orang di depannya membuatnya merasa sangat hangat. Apakah kamu mengerti? Nenek moyang pedang bertanya sambil tersenyum. Aku sudah mengintip ke pintu. Suyun mengangguk. Seni pedang tanpa batas adalah teknik pedang misterius, dan ranah sein pedang dari dua pedang tengah bukanlah sesuatu yang dapat diinjak hanya dengan satu atau dua petunjuk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya memperkenalkannya kepada Anda, dan jika kamu ingin benar-benar mencapai alam ini, kamu masih harus melangkah ke dalamnya sendiri. Leluhur pedang tanpa batas berdiri, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata, Baiklah, Suyun, aku telah mengajarimu semua yang perlu diajarkan, tidak ada yang tinggal di sini, bawa kedua orang itu keluar dan cepat pergi. Mendengar itu, Suyun langsung berlutut dengan satu kaki dan memohon, Leluhur pedang, alasan mengapa ayah dan ibu datang ke sini adalah karena mereka berharap Anda dapat membantu kami dan menyelamatkan saudara perempuan saya. Jika Leluhur pedang tidak mau membantu, saya-saya takut murid ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat saudara perempuan saya lagi dalam hidup ini. Meskipun Suyun dan Leluhur pedang baru saja bertemu, Leluhur pedang telah mengajar banyak murid dalam waktu singkat ini. Dan keluarganya adalah sesuatu yang Suyun telah bersumpah untuk melindungi dengan nyawanya, kuharap Leluhur pedang tidak pelit dan membantu murid ini. Apakah kamu ingin aku menggunakan tubuh ini untuk bernegosiasi dengan orang-orang dari sekte tertinggi? Leluhur pedang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Murid bersedia membantu Leluhur pedang dan mengumpulkan tiga jiwa dan tujuh roh yang tersebar. Suyun berkata dengan serius. Meskipun jiwaku tersebar, setiap hli jiwaku mengandung kekuatan yang kuat dan menakutkan, dan sangat mudah untuk menarik perhatian penggarap roh lainnya. Mereka berusaha menyerap jiwaku untuk meningkatkan kultivasi mereka, atau menggunakan jiwaku sebagai panduan untuk memurnikan pil dan menempa harta sihir. Bagi mereka, jiwaku adalah harta karun, jadi untuk mencegah jiwaku hancur, pikiranku mulai melindungi dirinya sendiri. Saat ini, jiwa-jiwa ini disegel atau disembunyikan, jadi akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya. Jika Anda bersedia mengikuti saya untuk menemukan mereka, bukankah sangat mudah untuk menemukannya? Saya hanya dapat memberi Anda informasi tentang lokasi mereka, tetapi saya tidak dapat memberi Anda informasi lain. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik saya berisi segala sesuatu tentang saya, bukan hanya kultivasi saya. Oleh karena itu, jiwa-jiwa lain belum mengenal Anda. Gumpalan jiwa saya ini mengandung ketenangan saya, sedangkan jiwa-jiwa lain memiliki kesombongan, kegembiraan, kegembiraan, dan bahkan haus darah dan kesombongan. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Mudah bagi kedua jiwa ini untuk mendekati Anda. Jika Anda sedikit ceroboh, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Kata leluhur pedang. Mendengar itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan tegas, meskipun senior mengatakan itu, Su Yun tidak akan menyerah, ayah dan ibu telah meninggalkan Su Yun selama bertahun-tahun, hanya untuk menemukan milikku. Saudara perempuan, selama ini, saudara perempuan saya telah banyak menderita, jika saya tidak dapat menyelamatkannya dengan selamat, Su Yun tidak layak menjadi anak laki-laki, dan terlebih lagi tidak layak menjadi saudara laki-laki. Hatiku merasa gelisah. Kata-kata ini membuat leluhur pedang memahami tekad Su Yun. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kamu bertekad untuk menemukan jiwaku? Jika semuanya berjalan dengan baik, akan ada hari di mana kita bisa mendapatkannya kembali. Nenek moyang pedang tidak berbicara. Su Yun menatapnya dengan tenang, seolah menunggu keputusannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, leluhur pedang berbicara. Meskipun Anda bersikeras, saya memang tidak dapat membantu Anda sekarang, tetapi Anda adalah murid dari sekte pedang saya, dan Anda telah mengatakan bahwa, jika saya menolak Anda lagi dan lagi, sepertinya saya pelit. Su Yun, aku akan membantumu kali ini, tapi aku harus menjelaskannya dulu, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa mengeluarkan adikmu dari sekte tertinggi, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah melakukan yang terbaik. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, dan segera berkata, fakta bahwa leluhur pedang bersedia membantu sudah merupakan keberuntungan besar bagi Su Yun, Su Yun tidak berani meminta terlalu banyak. Baiklah. Nenek moyang pedang menganggupkan kepalanya, lalu melepaskan sedikit Ki yang dalam, memotong batu hitam seukuran telur dari tanah, dan menyerahkannya kepada Su Yun. Saat batu hitam diserahkan kepada Su Yun, Ki yang dalam ditelapak tangan leluhur pedang segera dibor ke dalam batu, dan batu itu segera melepaskan lapisan cahaya putih pucat. Jika Anda dalam masalah, Anda dapat menyuntikkan Ki Anda yang dalam ke dalam batu, dan ketika Ki Anda yang dalam meluap, saya akan merasakannya, dan menggunakan koordinat ini untuk menemukan Anda. Meskipun saya saat ini hanyalah seutas jiwa, tetapi saya masih merupakan leluhur pedang tanpa batas yang asli, dan dapat membentuk pencegah bagi orang-orang dari sekte tertinggi. Nenek moyang pedang berkata, selain itu, jika Anda ingin menyelamatkan saudara perempuan Anda dari sekte tertinggi, Anda perlu menggunakan kekuatan untuk melawan mereka. Sekte tertinggi sangat istimewa, mereka tidak akan memberikan wajah siapapun, dan tidak akan takut pada pencegahan siapapun, baik menggunakan metode tirani untuk menculik saudara perempuan Anda, atau menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan sekte tertinggi untuk menekan mereka, dan membuat mereka menundukkan kepala, tetapi saya pribadi berpikir bahwa pilihan pertama lebih realistis, dan kedua. Suyun. Batu-batu ini memiliki aura saya. Anda dapat mengambil batu-batu ini dan mengunjungi beberapa teman dekat saya. Beritahu mereka bahwa Anda adalah penerus saya. Saya yakin mereka akan memberi saya wajah dan membantu Anda. Kata leluhur pedang. Mendengar itu, Suyun menganggup dengan serius, terima kasih leluhur pedang. Tempat ini dapat menekan badai pedang saya, dan saya relatif aman di sini, jadi saya tidak akan menarik penggarap roh itu dengan motif tersembunyi. Ini akan relatif damai, dan tidak akan merepotkan. Di masa depan, ketika kamu memiliki kekuatan untuk mengumpulkan tiga jiwa dan tujuh roh untukku, datang dan temukan aku. Saya percaya bahwa pada saat itu, Anda akan sangat mengejutkan saya. Nenek moyang pedang berkata dengan santai, senyum di wajahnya sangat hangat. Pedang leluhur, akan ada hari seperti itu. Baiklah, cepat dan pergi. Ya, leluhur pedang. Suyun membungkuk dengan serius dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Suyun berbalik dan berkata, leluhur pedang, murid hampir lupa memberitahumu, ada banyak keberadaan kuat di luar penjara, mereka berusaha menghancurkan segel penjara dan masuk penjara, murid tidak yakin apakah mereka ada di sini untuk harta atau untuk Anda, leluhur pedang, apakah Anda perlu menghindari pusat perhatian. Suyun tidak yakin dengan kekuatan beberapa ahli tertinggi, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Siapa yang tahu bahwa ketika leluhur pedang mendengar itu, dia benar-benar akan tertawa terbahak-bahak. Beberapa kucing dan anjing, apa yang harus ditakutkan? Selain itu, bukan giliran saya untuk bergerak, kalian memiliki kunci untuk masuk ke sini, kuncinya tidak dapat membuat khawatir Realm Master, tetapi jika mereka dengan paksa menerobos penghalang, pasti akan ada beberapa gerakan dari Realm Tree, dan kapan para ahli Realm Tree datang, tidak ada kucing dan anjing itu yang bisa melarikan diri, yakinlah, haha. Mendengar itu, Suyun merasa lega, dia menangkupkan tinjunya dan meninggalkan penjara. Keadaan leluhur pedang saat ini istimewa, dan memang tidak cocok baginya untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun dia memiliki banyak teman di seluruh dunia, dia juga memiliki banyak musuh. Menurut apa yang dia katakan, Badai Pedangki masih bisa ditahan di bawah segel Realm Lert sebelumnya dan pengekangan yang disengaja. Namun, jika dia meninggalkan tempat ini, Badai Pedangki pasti akan sulit untuk ditekan. Setelah Badai Pedangki diproduksi, itu mungkin akan menarik Dewa Sein Puncak yang tak terhitung jumlahnya. Suyun bertanya kepada leluhur pedang mengapa dia tidak mencari bantuan dari teman dekatnya. Namun, jawaban leluhur pedang membuat Suyun sangat bingung. Waktunya tidak tepat. Ini adalah empat kata yang diberikan leluhur pedang kepadanya. Suyun benar-benar tidak mengerti jam berapa. Apakah leluhur pedang bisa pergi tetapi tidak mau pergi? Atau mungkinkah teman-teman itu tidak punya waktu untuk membantunya? Tapi bagaimanapun juga, jika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan melakukan ini untuk leluhur pedang. Suyun telah menerima bantuan dari Sekte Pedang tanpa batas, dan juga anggota dari Sekte Pedang. Setelah meninggalkan penjara, Su Sentian dan Sen Suek Suye yang berada di luar sudah tidak sabar. Melihat Suyun keluar dengan selamat, Sen Suek Suye langsung sangat gembira, dan segera berlari untuk memeluk Suyun. Yuner, kamu baik-baik saja. Biarkan aku melihatmu baik-baik. Sen Suek Suye dengan cemas menatap Suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan mengelilinginya beberapa kali. Melihat Suyun aman dan sehat, dia menghela nafas lega. Lihat betapa takutnya ibumu. Su Sentian tidak bisa menahan tawa. Sen Suek Suye memelototinya, dan Su Sentian segera berhenti tertawa. Hati Suyun hangat, dan dia tertawa, Ibu, anakmu baik-baik saja, jangan khawatir. Bagus kamu baik-baik saja, bagus kamu baik-baik saja. Sen Suek Suye tertawa, dia kemudian melihat ke belakang, tetapi tidak melihat jejak ahli tertinggi, jadi dia bertanya, di mana ahli itu. Suyun tertawa, saya benar-benar beruntung kali ini. Ayah, Ibu, sebenarnya pakar tertinggi itu adalah leluhur sekte saya. Leluhur. Keduanya tertegun. Iya, ketika saya pertama kali meninggalkan keluarga Su, saya memasuki sebuah sekte yang disebut sekte pedang tanpa batas. Meskipun sekte itu kecil, itu sangat penting bagi saya, dan jika bukan karena sekte pedang tanpa batas, tidak akan ada Suyun hari ini. Namun, leluhur sekte pedang, leluhur pedang tanpa batas, hilang bertahun-tahun yang lalu. Anak ini tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengannya di sini. Suyun tertawa. Mendengar itu, Su sentian kaget dan heran, sebenarnya ada kebetulan seperti itu. Yuner, karena itu masalahnya, bukankah itu berarti ahli tertinggi ini dapat membantu kami menyelamatkan adikmu? Sen suek sue dengan cemas meraih Suyun dan bertanya dengan cemas. Aku khawatir leluhur tidak bisa membantu. Suyun menggelengkan kepalanya. Mengapa? Keduanya berkata serempak. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur menyinggung ahli tertinggi dan kalah darinya. Sekarang, jiwanya telah tersebar, dan yang ada di penjara ini hanyalah gumpalan jiwanya. Suyun menghela nafas. Mendengar itu, ekspresi bersemangat sen suek sue langsung meredup. Sayang sekali. Yuner, mungkinkah ahli tertinggi ini tidak dapat membantu kita? Su sentian mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar. Suyun menghela nafas, leluhur memiliki terlalu banyak musuh, dan dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat meninggalkan penjara ini, jadi ayah dan ibu, kita hanya bisa memikirkan cara lain. Karena itu masalahnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Su sentian menghela nafas dan berkata tanpa daya. Ekspresi sen suek sue tertunduk, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, matanya dipenuhi kesedihan. Setelah bekerja keras begitu lama, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengecewakan. Ayah, ibu, kamu tidak perlu terlalu sedih. Meskipun leluhur pedang tidak dapat membantu kita secara langsung, dia telah memberi saya kenang-kenangan. Dengan ini, kita dapat meminta bantuan dari teman-temannya, dan saya yakin teman-teman leluhur itu bukan orang biasa. Su Yun segera berkata. Sen suek sue menganggup dan memaksakan senyum. Tapi saat ini, bang. Suara keras tiba-tiba terdengar dari luar gua. 608. Suara ini. Su sentian mengerutkan kening, saya khawatir para ahli tertinggi itu telah bergerak. Langkah besar. Su Yun tiba-tiba memikirkan keberadaan yang berkumpul di pintu masuk penjara, dan wajahnya sedikit berubah. Mungkinkah ahli tertinggi akan menerobos penjara dan masuk untuk merebut harta karun itu? Sangat cepat. Cepat, Yuner, apakah kamu tahu sudah berapa lama kamu berada di sana? Sen suek sue menggelengkan kepalanya, kamu sudah berada di sana selama 10 hari penuh. Jika bukan karena ayahmu menghentikanku, aku akan bergegas mencarimu. 10 hari. Su Yun terkejut. Dia pikir paling lama 2 jam. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara tumpul terdengar sekali lagi, dan penjara terus berguncang, seolah-olah ada gempa bumi. Su Yun tidak berani ragu, dia menoleh dan berkata dengan cemas, Ayah, Ibu, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Apa yang Anda takutkan? Su Sentian berkata dengan tenang, jika mereka ingin masuk, biarlah. Jika kita tidak mengambil harta itu, maka kita tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Nanti, kita akan berbaur dengan kerumunan dan meninggalkan tempat ini. Hal-hal tidak sesederhana kelihatannya. Su Yun berkata dengan cemas dengan suara rendah, pedang leluhur berkata, Begitu pesona dihancurkan, Rilem 3 akan segera mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk mempertahankannya. Siapapun yang menerobos masuk ke penjara akan dibunuh tanpa ampun. Tentara Rilem 3. Su Sentian sedikit terkejut, orang-orang di Rilem 3 selalu mencintai kedamaian dan tidak pernah membunuh. Mengapa mereka mengatakan itu? Pedang leluhur memberitahuku bahwa Rilem Lord ini berbeda dari Rilem Lord sebelumnya. Aku khawatir dia tidak akan ramah seperti sebelumnya. Kata Su Yun. Ketika dia mendengar berita tentang Rilem Lord dari mulut leluhur pedang, Su Yun terkejut sekaligus heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis yang tampaknya lemah itu sebenarnya memiliki temperamen seperti itu. Mendengar kata-kata Su Yun, Su Sentian panik, tetapi dia tidak bersikeras untuk tinggal di sini, tidak ada gunanya tinggal, jadi dia menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, maka baiklah, ayo pergi sekarang. Dengan mengatakan itu, mereka bertiga dengan cepat berjalan keluar. Kecepatan Su Yun sangat cepat, dia berjalan di depan mereka bertiga, dan ketika dia mendekati persimpangan, sarung pedang tanpa batas masih diam-diam ditempatkan di samping dinding, dia segera mengambilnya dan menggantungnya di tubuhnya. Yuner, apa sarung pedangmu ini? Melihat Su Yun membawa sarung pedang lagi, Sen Suek Suek bertanya. Apakah Yuner mengeluarkan kotak pedang ini dari tas interspatialnya? Kenapa dia tidak mengeluarkan tas luar angkasanya? Untuk pedang, Su Yun tertawa. Apakah begitu? Sen Suek Sue bingung. Sepertinya kamu pandai menggunakan pedang. Menggunakan pedang itu bagus. Seorang pria harus menggunakan pedang sepanjang tiga kaki dan menebas langit dan bumi. Su Sentian, yang berada di samping, mau tidak mau mengangguk. Su Yun tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ketika mereka mendekati pintu masuk penjara tanpa nama, frekuensi getaran menjadi semakin besar, dan gelombang demi gelombang dari semua jenis energi yang dalam muncul di udara. Ada energi iblis, energi iblis, energi jahat, energi yang dalam dan sebagainya. Ketika mereka tiba di pintu masuk gua, mereka dapat melihat bahwa pintu masuk gua dipenuhi dengan aura aneh dalam jumlah besar. Aura ini dengan panik menyerang segel di pintu masuk gua. Kekuatannya sangat mengejutkan. Segel yang sangat tebal itu benar-benar retak oleh aura ini, dan sedikit aura keluar dari retakan itu. Ini buruk. Wajah Su Sentian sedikit berubah, dan segera melambaikan tangannya. Cahaya kemasan meluap dari telapak tangannya, menyelimuti mereka bertiga. Su Yun menyadari bahwa tangan dan kakinya tidak lagi terlihat, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Bukan hanya dia, bahkan Su Sentian dan Sen Suek Sue tidak terlihat. Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Seru Su Yun. Yuner, jangan bergerak. Ayahmu telah menggunakan teknik penyembunyian ilahi. Kami bertiga saat ini dalam keadaan tidak terlihat. Bisikan serius Sen Suek Sue masuk ke telinga Su Yun. Gaib, mengapa Anda menggunakannya sekarang? Su Yun tidak mengerti sama sekali. Tapi di detik berikutnya, dia mengerti. Jika dia tidak menggunakannya sekarang, itu akan terlambat. Bagi ahli tertinggi itu, tidak perlu menerobos penjara, mereka hanya perlu celah. Melihat retakan muncul di penghalang, beberapa ahli tertinggi bergegas seperti segerombolan lebah. Mereka masing-masing menggunakan sihir suci mereka sendiri dan mengecilkan tubuh mereka menjadi seukuran sebutir pasir, langsung masuk melalui celah itu. Dalam sekejap mata, lima ahli tertinggi dengan aura menakutkan menyerbu ke dalam penjara. Su Yun tidak dapat menentukan tingkat kultivasi dari lima ahli tertinggi. Dia hanya merasa seolah-olah lima dewa berdiri di depannya, dan keberadaan ini jauh lebih tinggi dari ayahnya sendiri. Jika dia ditemukan, dia pasti akan dibunuh tanpa ampun. Napas Su Yun menjadi berat, matanya menatap kelima ahli tertinggi yang sedang berjalan, dia merasa jantungnya ada di tenggorokannya. Kemungkinan besar, Su Sentian dan Sen Suek Sue adalah sama, mereka bertiga pasti tidak bisa melawan kelima orang ini. Pakar tertinggi ini sangat berhati-hati. Setelah memasuki tempat ini, mereka tidak terburu-buru mencari harta karun, melainkan mulai berkeliaran. Rusa Monster, kamu mengatakan bahwa seseorang mungkin telah memasuki penjara ini sebelumnya. Di mana dia? Seorang pria yang mengenakan jubah ungu menoleh dan berteriak. Apakah kamu di sini untuk mencari seseorang, atau kamu di sini untuk mencari harta karun? Pria berkepala rusa itu dengan dingin mendengus, aku sudah mengatakan bahwa itu mungkin, dan aku tidak yakin. Jika kamu ingin menganggapnya serius, maka carilah mereka. Huh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika seseorang menyelinap masuk dan mengambil harta itu, maka kita yang akan kalah. Penjara ini hanya sebesar ini. Pintunya disegel, dan bagian luarnya diblokir oleh kita. Bagaimana mungkin ada yang menyelinap masuk? Kupikir monster rusa itu paranoid, kan? Dia selalu seperti ini. Beberapa dari mereka tertawa. Kalian hanya tahu bagaimana berbicara cepat. Pria kepala rusa itu sangat marah. Dia mengabaikan sekelompok orang dan langsung bergegas masuk. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang. Heh, kamu monster rusa, apakah kamu ingin mengambil semua harta untuk dirimu sendiri? Pria berjubah ungu itu berteriak dan juga bergegas, menghilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin yang lain hanya menonton saat mereka berdua menjarah harta. Satu persatu, mereka dengan gila-gilaan bergegas masuk. Sangat cepat, pintu masuk gua menjadi tenang. Melihat itu, Su Yun dan dua lainnya menghela napas lega. Mereka bertiga menunggu sebentar, lalu keluar dari bayang-bayang. Ahli tertinggi ini merebut harta, semuanya hanya tertarik pada keuntungan. Mungkin akan ada pertarungan di dalam, kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo cepat pergi. Su Sentian menghapus mantra-nya dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Ahli tertinggi sudah masuk, yang di luar hanyalah kentang goreng kecil. Yuner, buka pintunya dan cepat keluar. Baiklah. Su Yun mengeluarkan kuncinya, dan hendak berjalan menuju pintu dan membukanya. Tapi saat Su Yun hendak berjalan menuju pintu, beberapa lampu hijau gelap melesat ke arahnya. Bahkan sebelum Su Yun bisa bereaksi, dia sudah mendekat, dan niat membunuh yang menusuk tulang menenggelamkannya seperti gelombang. Hati Su Yun menjadi dingin, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat bahwa cahaya sudah tepat di depannya. Saat ini, bahkan jika dia mengeluarkan peralatan imperial tingkat ke-7, itu akan terlambat. Dentang. Perisai emas tiba-tiba muncul di depan Su Yun, menghalangi cahaya. Itu ayahnya. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat bahwa Su Sentian tanpa sadar telah mengaktifkan Ki yang dalam, menghalangi serangan untuk Su Yun. Su Sentian dan Sen Sueksue melihat ke kedalaman penjara, hanya untuk melihat lima ahli tertinggi yang bergegas masuk ke penjara semuanya berjalan keluar dari kegelapan. He he, jadi memang ada kucing atau anjing yang menyelinap masuk. Tes tes tes, monster rusa, penilaianmu benar sekali. Orang yang berbicara adalah pria berjubah ungu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tengkorak yang menakutkan di bawah jubah. Indramu bahkan lebih kuat dari hidung anjingku. Haha, aku hampir membiarkan orang-orang ini kabur. Pria berkepala anjing itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kebanggaan. Jadi orang-orang ini hanya berpura-pura memancing kita keluar. Kata Su Yun. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kita tidak akur? Karena kami telah bekerja sama untuk mengambil harta di sini, kami secara alami saling percaya. Kami sudah di sini, jadi apa gunanya merencanakan dan merencanakan? Namun, jika tikus menyelinap masuk, itu soal lain. Jika kita tidak berhati-hati, dan tikus mencuri harta kita, bukankah kita akan menyianyiakan semua usaha kita? Rusa itu tertawa aneh. Wajah Su Yun dan dua lainnya berubah. Baiklah, cukup dengan omong kosong. Cepat dan serahkan harta yang kalian ambil dari dalam. Pria berjubah ungu itu berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak mengambil harta karun di dalamnya. Jika semua orang ada di sini untuk harta karun itu, kamu dapat melanjutkan dan mengambilnya. Kata Su Sentian. Kamu tidak mengambil harta apapun. Pria berkepala anjing itu meludah dan berteriak. Jika kamu tidak datang ke sini untuk mengambil harta, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah perjalanan. Huff. Berhenti bermain trik. Jika Anda tidak mengambil hartanya, mengapa Anda bersembunyi dan menyelinap? Cepat dan serahkan hartanya, atau aku akan membuat kalian menderita. Kami benar-benar tidak memilikinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa masuk ke dalam dan melihatnya. Harta karunnya masih ada. Sen Suek Suek segera berkata. Tetapi orang-orang ini jelas tidak mempercayainya. Pria berjubah ungu mengeluarkan pedang tulang putih pucat dari pinggangnya dan berjalan lurus ke arah Su Yun dan dua lainnya. Sekelompok orang lemah, mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Bunuh saja mereka. Jika mereka benar-benar mengambil hartanya, kita hanya perlu menggeledah tubuh mereka. Pria berjubah itu berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dua ahli tertinggi yang tersisa sudah bergegas. Salah satu ahli tertinggi memiliki rambut panjang yang menjuntai ke bahunya, wajahnya ditutupi oleh rambutnya, dia tinggi dan gesit, dan Ki-nya sangat biasa, itu adalah kiro angin cepat, tetapi Ki ini sangat menakutkan. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Yang maha kuasa lainnya adalah seorang wanita tua yang kurus seperti korek api. Dia tidak berbicara, tetapi ketika dia menyerang mereka bertiga, dia mengeluarkan tawa yang mengerikan dan aneh. Seluruh wajahnya terdistorsi, membuatnya tampak seperti hantu. Su Sentian segera melepaskan kekuatannya yang dalam, menciptakan lingkaran Ki di sekitar mereka bertiga, ingin melindungi Sen Suek Sue dan Su Yun, tetapi saat Ki-nya terbentuk, itu dihancurkan oleh pria berambut panjang dan wanita tua itu. Satu orang mungkin cukup untuk mengurus mereka bertiga, belum lagi lima ahli tertinggi. Berengsek! Su Yun memegang kuncinya dengan erat, hatinya mengeras, dia memasukkan kunci itu ke tangan Sen Suek Sue, dan dengan cemas berteriak, Ibu, buka dan buka pesona, bawa ayah pergi, aku akan membuka bagian belakang untukmu. Yuner! Cepat! Su Yun berteriak, dia mengeluarkan pedang maut, berencana menggunakan semua kekuatan pedang maut untuk bertarung dengan sekelompok orang ini. Mereka bertiga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan lima keberadaan tirani ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mundur. Tetapi pada saat ini, gelombang dengusan dingin datang dari dalam penjara. Beberapa semut, beraninya kamu bersikap begitu kejam di sini. Meskipun ini penjara, ini juga tempat tinggalku. Apakah Anda mendapatkan izin saya untuk main-main di sini? Saat dengusan itu jatuh, gelombang niat pedang memenuhi seluruh penjara, langsung menyembunyikan aura para ahli. 609. Aura ini. Suara keberadaan berjubah umu itu bergetar, tampaknya ada seseorang di dalam. Ini adalah penjara tanpa nama. Dikatakan bahwa ada ahli tertinggi yang luar biasa terkunci di dalamnya. Mungkinkah ahli tertinggi itu? Seru monster rusa. Siapa yang peduli? Jadi bagaimana jika ada ahli tertinggi? Mari bergandengan tangan dan bunuh dia, makan tubuhnya, telan jiwanya, dan tingkatkan kultivasi kita. Bukankah itu lebih baik? Pria berkepala anjing itu meraung, dia tidak takut sama sekali, dan tidak peduli dengan niat pedangnya, dan langsung bergegas menuju Suyun. Mulutnya yang dipenuhi gigi baja terbuka lebar, dan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Dari kelihatannya, dia ingin menelan Suyun hidup-hidup. Namun, saat pria berkepala anjing itu bergerak, ribuan pedangki tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman penjara, menusuk pria berkepala anjing itu seperti semburan. Semua pedangki tampaknya memiliki nyawanya sendiri, semua mendarat di tubuh pria berkepala anjing itu, menembusnya, tetapi, ketika pedangki berjarak kurang dari setengah inci dari Suyun, mereka berhenti, seolah-olah segalanya. Berpusat di sekitar pria berkepala anjing, pedangki menembus pria berkepala anjing, dan segera menebas, suara gemerisik pedang tidak dapat dihentikan, seolah-olah setiap pedangki dipegang erat oleh seorang pendekar pedang. Dalam sekejap mata, pria berkepala anjing itu terpotong-potong dan mati. Awan darah meledak di udara, dan potongan daging menutupi tanah. Setiap potongan daging tidak lebih dari ukuran jari. Bunuh instan. Empat ahli tertinggi yang tersisa ketakutan. Ini bukan pembunuhan instan biasa, mereka sangat menyadari kekuatan pria berkepala anjing, itu jelas bukan keberadaan guru roh langit tahap pertama atau kedua yang sederhana, bahkan Susentian takut akan hal itu, kemungkinan besar itu kekuatannya setinggi tahap ke-8. Dentang. 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 Suara sejumlah besar pedang tajam terdengar. Tanah bersinar, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menembus dari tanah. Mereka menusuk ke tanah dengan cara yang bengkok, mengubah penjara yang gelap gulita menjadi dunia pedang yang unik. Dalam kegelapan, suara cahaya dan langkah kaki yang lambat bisa terdengar. Keempat ahli tertinggi tidak berani bergerak, mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kegelapan dengan kaget. Perlahan-lahan, seorang pria kurus berambut putih dengan lingkaran cahaya berjalan keluar. Pria itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut seputih salju, alis seperti pedang, dan mata berbintang. Bentuk wajahnya bersudut, dan dia sangat tampan dan heroik. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia mengenakan jubah hijau yang tidak terlihat mewah, tetapi memberikan kesan ahli dunia lain. Sepasang mata pedang tajam itu menyapu empat makhluk tertinggi, dan wajahnya yang dingin mengungkapkan gelombang niat membunuh. Berlutut. Dia berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Pria berjubah ungu itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara gemetar. Seseorang yang bisa membunuhmu. Nenek moyang pedang berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, pedang di sekitarnya segera terbang, dan seperti beberapa sinar cahaya, mereka menembus pria berjubah ungu itu. Ki yang dalam benar-benar tersebar, dan tubuhnya terkoyak seperti kertas. Ke manapun pedang itu lewat, itu dihancurkan, dan dia tidak dapat bertahan dari serangan itu. Jubah pria berjubah ungu itu tercabik-cabik, memperlihatkan tubuh kerangkanya yang menakutkan. Namun, saat tubuhnya muncul, itu berubah menjadi potongan-potongan dan berserakan di tanah. Auranya juga menghilang ke udara tipis. Pria berjubah ungu itu sudah mati. Suara bola balik pedang Ki bergema di ruang sekitarnya. Ruang bergetar, dan lingkaran pola misterius dan mendalam beriak bola balik. Seluruh penjara tampaknya bukan lagi penjara, tetapi ruang misterius yang hanya dimiliki oleh leluhur pedang. Seberapa kuat kekuatan ini? Lebih jauh lagi, yang lebih mengejutkan Su Yun adalah bahwa ini hanya sepersepuluh dari kekuatan leluhur pedang. Saat ini dia hanyalah gumpalan jiwa. Lalu apa kekuatan sejati leluhur pedang? Su Yun berpikir. Ketika tiga makhluk tertinggi yang tersisa melihat metode ganas leluhur pedang, mereka semua ketakutan. Siapa yang bisa mengalahkan keberadaan seperti itu? Tidak ada yang mengira bahwa keberadaan di penjara tanpa nama akan sangat menakutkan. Bagaimana mungkin keberadaan ini berani tinggal di sini lebih lama lagi? Satu persatu, mereka menoleh dan berlari, langsung berubah menjadi seukuran butiran pasir dan mengebor ke dalam celah. Melihat makhluk tertinggi telah pergi, leluhur pedang tidak mengejar mereka. Dia diam-diam berdiri di posisi semula dan menganggup pada Su Yun, ada banyak masalah di sini. Su Yun, cepat pergi. Mendengar itu, Su Yun sadar kembali, dan segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih, leluhur pedang, murid akan pergi sekarang. Su Sentian dan Sen Suek Sue terkejut, dan baru tersadar setelah beberapa saat, dan dengan cemas membungkuk kepada leluhur pedang. Namun, ada terlalu banyak hal yang terjadi di sini, jadi tidak disarankan untuk tinggal lama. Su Yun, Su Sentian dan Sen Suek Sue membuka pintu dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Nenek moyang pedang memandangi Su Yun yang pergi, matanya berkilat, lalu dia berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Ketika pintu penjara terbuka, orang-orang di luar bergegas masuk seperti air pasang. Segala macam teriakan, jeritan, dan kutukan terdengar tanpa henti. Orang-orang yang cepat baru saja dilarikan ke penjara ketika mereka diledakan ke tanah oleh teknik mendalam penggarap roh. Orang-orang yang lebih lambat juga tidak merasa damai. Di belakang mereka semua dewa, dan untuk merebut keuntungan, bahkan ada orang yang mulai berkelahi, langsung merapal mantra di ruang sempit ini. Ledakan terdengar tanpa henti, dan pemandangannya bahkan lebih kacau dan eksplosif daripada seratus bom yang meledak pada saat bersamaan. Penjara tanpa nama bergetar tanpa henti. Bumi bergetar seolah kiamat telah tiba. Setelah Su Yun dan orang tuanya meninggalkan penjara, mereka langsung keluar dari tempat gelap. Pada saat ini, ruang gelap di Dark Place tiba-tiba diterangi oleh lampu hijau samrut. Tunggu. Su Sentian adalah yang pertama merasakan cahaya yang masuk, dan segera menghentikan Su Yun dan Sen Suek Sue. Alisnya berkedut, dan dia menarik mereka berdua ke samping untuk bersembunyi di balik batu besar, dan pada saat yang sama, dia melepaskan lingkaran cahaya kemasan, menyelimuti mereka bertiga. Dengan munculnya cahaya kemasan, Su Yun menyadari bahwa Kinya benar-benar terisolasi dari Ki di luar cahaya, sepertinya itu adalah metode penyembunyian. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara dapat terdengar dari jauh. Setelah itu, banyak pria yang mengenakan baju besi hijau atau jubah hijau terlihat terbang di atasnya. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka bergegas menuju ke arah penjara tanpa nama. Bahkan sebelum mereka mencapai tujuan, mereka semua sudah mengeluarkan senjata mereka, dan dari kelihatannya, mereka sudah memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Ini adalah orang-orang dari Realm Tree. Sen Suek Sue sedikit terkejut, mereka benar-benar datang begitu cepat. Meskipun penjara tanpa nama didirikan di tempat gelap, itu tidak berarti bahwa orang-orang di Realm Tree tidak menghargainya. Lagipula, orang yang menyegel ahli tertinggi adalah Realm Lord sebelumnya. Kata Su Sentian. Tatapan Su Yun menyapu pasukan yang bergegas dari Realm Tree. Dalam waktu sesingkat itu, ribuan ahli telah terbang, dan dari kelihatannya, Realm Tree telah mengirim hampir 10 ribu orang ke sini. Dengan begitu banyak ahli, tidak ada seorang pun di tempat gelap yang bisa melawan mereka. Hem, wanita itu tidak datang. Su Yun terkejut, dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak Realm Lord. Alam Wan Hua, di perbatasan Gunung Linglong. Di samping hutan aneh itu, di samping mata air korosi yang dipenuhi dengan tulang-tulang kering, seekor rubah iblis dengan ekor putih dan telinga putih sedang duduk bersila di tanah. Dia mengangkat tangannya yang ramping dan dengan lembut membentuk segel tangan. Mata menawannya tertutup rapat, dan wajahnya yang cantik diliputi semburat merah. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan tetesan keringat harum menetes dari dahinya. Ki yang mendalam di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi kacau, seperti kunang-kunang terbang di udara, membuat seluruh tubuhnya terlihat sangat cantik. Wanita cantik dan menawan, tulang yang layu, dan mata air yang busuk membentuk kontras yang tajam. Adegan itu sangat aneh. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, siluman rubah perlahan membuka matanya yang cerah. Mulut kecilnya yang lembut menghembuskan udara panas, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Kekuatan kakak laki-laki pasti sangat kuat sekarang. Bakat saya benar-benar meningkat lagi, dan kecepatan kultivasi saya juga meningkat ribuan mil. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya akan dapat maju lagi. Dia mengangkat tangan putihnya dan sedikit mengaktifkan kinya. Seutas kilau emas menari-nari di telapak tangannya yang putih, dan samar-samar, orang bisa melihat bahwa sepertinya ada naga yang berputar di dalam cahaya kemasan. Dengan objek ilahi ini, kota naga sejati, di masa depan, saya juga akan dapat mencapai puncak dan mencapai dao agung dunia itu. Siluman rubah memandangi cahaya kemasan di tangannya, dan jejak racunan muncul di kedalaman matanya. Jagoan. Pada saat ini, suara ringan terdengar di telinganya. Telinga rubah yang indah dari siluman rubah bergerak, dan dia dengan cemas membubarkan cahaya kemasan. Dia tiba-tiba berdiri, dan mengeluarkan bilah melengkung berwarna merah anggur dari pinggangnya, dan berteriak, siapa itu? Jangan gugup. Suara lembut dan lembut memasuki telinganya. Siluman rubah menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian hijau, berpakaian sederhana, tetapi dengan penampilan yang sangat cantik berjalan mendekat. Wanita itu sangat cantik, dan dapat dikatakan bahwa siluman rubah merasa malu akan inferioritasnya saat melihatnya. Kecantikannya telah melampaui kecantikan kulit dan dagingnya, tetapi kecantikannya adalah semacam temperamen, dan dia cantik sampai ke tulang. Jika orang biasa berbicara tentang temperamen, maka temperamen kecantikan biasa akan berada di sekitar 10 poin, tetapi temperamen wanita ini telah melampaui batas ini. Siluman rubah tidak dapat menilai seberapa tinggi temperamennya, karena dia belum pernah melihat orang dengan temperamen yang lebih baik darinya. Namun, iblis rubah percaya bahwa kerangka merah muda ini juga akan sangat cantik. Kamu, siapa kamu? Melihat wanita yang tiba-tiba muncul di depannya, siluman rubah bertanya dengan waspada. Pemilik tempat ini. Wanita berjubah hijau itu berkata dengan lembut. Pemilik tempat ini. Siluman rubah memandang mata air korosi dengan bingung, dan kemudian tertawa itu hanya mata air yang tidak berguna, tidak dapat digunakan untuk penanaman, tidak dapat disentuh, dan bahkan tidak dapat digunakan untuk melatih. Apakah benda ini memiliki pemilik? Aku tidak berbicara tentang musim semi-korosi ini. Wanita itu berkata dengan acu tak acu, saya berbicara tentang seluruh alam wanhua. Alam wanhua. Siluman rubah terkejut, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan kaget, kamu adalah realm master. Wanita berjubah hijau itu mengangguk. Tuan alam, tetapi mengapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu mencariku? Si siluman rubah bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya masih mempertahankan rasa curiga yang kuat, seolah-olah dia masih tidak mempercayai orang di depannya. Tetapi wanita itu tidak ingin menyianyikan kata-kata, dan langsung ke intinya, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah membunuh orang bernama Xiao Huailin? Dengan mengatakan itu, ekspresi siluman rubah membeku, dia tidak lagi meragukan identitas orang ini. Dia masih ingat bahwa orang itu menyebut dirinya Xiao Huailin, tetapi ketika dia membunuhnya, tidak ada seorang pun di sekitarnya, tetapi wanita di depannya tahu, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang realm master dengan kemampuan hebat. Itu benar, aku memang membunuhnya, tapi terus kenapa? Orang ini telah melakukan banyak perbuatan jahat, menghancurkan setengah dari gunung Linglong, dan melanggar aturan yang Anda tetapkan, dia adalah pendosa dari alam Wan Hua, saya membunuhnya, dan menyingkirkan kejahatan untuk alam Wan Hua, Anda harus memberi saya hadiah. Setan rubah berkata dengan lidah yang fasih. Tetapi wanita itu tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepalanya, meskipun Anda mengatakan itu, tetapi Anda harus mengerti, identitas Xiao Huailin tidak biasa, begitu dia meninggal di alam Wan Hua, itu hanya akan membawa bencana bagi orang-orang di alam Wan Hua. Jadi, membunuhnya bukanlah hal yang baik. Lalu apa maksudmu? Biarkan dia mengamuk di alam Wan Hua, membunuh yang tidak bersalah, dan melakukan segala macam kejahatan. Siluman rubah membuka matanya lebar-lebar, menatap wanita itu, dan mendengus, apakah ini gaya alam Wan Hua Anda? Tuan Rilem Master, kapan Anda menjadi begitu takut akan masalah? Jika kabar ini tersiar, saya khawatir orang-orang dari alam lain akan mengatakan bahwa alam Wan Hua Anda menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Selanjutnya, saya berpikir demi alam Wan Hua, apakah Anda ingin saya membiarkan Xiao Huailin melanjutkan? 610. Mendengar kata-kata siluman rubah, Rilem Master terdiam sejenak. Meskipun siluman rubah yang membunuh Xiao Huailin, ketika sampai di mulutnya, itu menjadi masalah yang benar dan tanpa pamrih. Itu membuat orang merasa bahwa semua yang dilakukan siluman rubah adalah demi alam Wan Hua, dan bahwa dia harus menjadi pahlawan yang hebat. Namun, wanita itu mengerti bahwa ini hanyalah tipu muslihat iblis rubah. Kamu Fasi, aku tidak sebaik kamu. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk berdebat denganmu. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh, saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia mengorbankan diri Anda untuk semua roh? Mendengar itu, wajah lembut siluman rubah tiba-tiba menjadi pucat, dan suaranya menjadi dingin, apa maksudmu? Ini adalah rasa hormat saya untuk Anda. Wanita itu berkata dengan serius, semua makhluk hidup memiliki roh, semua makhluk hidup memiliki perasaan, kali ini kamu membunuh si Yahuwailin, menyebabkan para ahli dari sekte semua kosong menyerang alam Wan Hua, menyebabkan kehidupan semua makhluk hidup terancam punah. Untuk mencegah kehidupan semua makhluk hidup, saya harus berdiri dan melawan sekte semua kosong. Tetapi setiap prajurit di Realm Tree adalah makhluk hidup, hidup mereka tidak dapat dibayar oleh Anda, jadi, untuk meminimalkan kerugian, dan mencegah banyak orang kehilangan nyawa. Saya harap Anda dapat berdiri dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan Anda kepada all empty sex, biarkan mereka menyerah, dan hentikan bencana buatan manusia ini. Wanita itu berbicara dengan sangat serius, dan dengan setiap kata yang dia ucapkan, pandangannya tertuju pada siluman rubah. Wajah sedingin es siluman rubah perlahan menghangat. Dari awal kedinginan menjadi amarah, amarah hingga amarah yang ekstrim, dan ketika amarahnya mencapai titik di mana dia tidak bisa menahan amarahnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah ini alam Wan Hua Anda? Hahaha, ini terlalu lucu, ini terlalu lucu. Dia tertawa tanpa perasaan dan bahagia, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wanita itu menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Siluman rubah duduk di atas batu hijau di samping, ekornya yang lembut dan besar bergoyang-goyang saat dia melihat wanita dengan wajah penuh ejekan. Jadi, sebagai Master Rilem, Anda secara pribadi datang untuk menemukan saya, berharap saya bisa menjadi jimat pelindung Anda, dan biarkan saya mengulurkan leher saya kepada orang-orang dari semua sekte kosong, dan biarkan mereka memotongnya, untuk memadamkannya. Marah, kan? Wajahnya dipenuhi ejekan, seolah-olah dia sedang mengejek Rilem Master, mengejek seluruh Wan Hua Rilem. Perang adalah bencana yang tidak pantas. Jika kita bisa mengakhiri perang, itu akan bermanfaat bagi semua orang. Kata wanita itu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh iblis rubah. Tapi itu tidak baik untukku. Siluman rubah mencibir, selain itu, sebagai penguasa alam, pandanganmu sangat sempit. Kamu benar-benar tidak memenuhi reputasimu. Wanita itu terdiam lagi. Matanya yang cerah menatap iblis rubah, tetapi dia mendengar iblis rubah mengangkat pahannya yang halus dan halus dan mendengus, juga, mengapa kamu harus mengorbankanku. Saya berhutang budi kepada orang-orang di alam Wan Hua Anda, dan Anda tidak ingin membalas saya, tetapi ingin membalas saya dengan permusuhan. Apakah ini yang kalian lakukan di alam Wan Hua? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Anda masih tidak mengerti, betapa bodohnya. Anda harus tahu bahwa setelah Siaw Huaylin memasuki alam Wan Hua, berapa banyak orang tak bersalah yang dia bunuh, berapa banyak sekte yang dia hancurkan, berapa banyak tragedi yang dia ciptakan, dan berapa banyak makhluk roh yang dia makan. Anda harus tahu ini lebih baik dari saya. Dan saya, dengan membunuh Siaw Huaylin, saya secara tidak langsung telah menyelamatkan banyak nyawa. Jika saya tidak bergerak, maka Siaw Huaylin hanya akan membunuh lebih banyak orang, menyebabkan lebih banyak nyawa kehilangan nyawa mereka. Jadi, saya berhutang budi kepada alam Wan Hua Anda, dan sekarang, Anda ingin menyerahkan saya, heh, bukan-bukankah itu berarti, kamu adalah orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Orang-orang di alam Wan Hua tidak berperasaan dan tidak bermoral. Iblis rubah memeluk payudaranya yang besar yang tidak cocok dengan sosoknya dan mencibir. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berpikir. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk membuju Anda, saya tidak akan menggunakan kekerasan, jika Anda benar-benar rela mengorbankan diri demi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam Wan Hua, itu yang terbaik, tetapi jika Anda tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuknya, wanita itu tidak bertahan. Dia berbalik, mengambil langkah di udara, dan tiba-tiba menghilang. Siluman rubah menatap tempat wanita itu menghilang untuk waktu yang lama. Ketika dia yakin bahwa dia benar-benar telah pergi, dia menghela nafas lega, dan kedua telinga rubah di kepalanya terkulai ke bawah. Untungnya, Realm Master ini tidak ada di sini untuk menggunakan kekerasan. Jika dia benar-benar ingin merebutku kembali, bahkan dengan kota naga, akan sangat sulit bagiku untuk melawannya. Siluman rubah menyeka keringat di wajahnya yang lembut dan diam-diam berbisik pada dirinya sendiri. Tapi siow Huaylin ini benar-benar tercelah, dia melukai kakak laki-lakinya, dan sekarang dia dibunuh olehku, dia bahkan menyebabkan masalah besar bagiku. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di alam Wan Hua lagi, Realm Master masih masuk akal, orang-orang dari sekte semua kosong pasti tidak masuk akal. Mata hitam iblis rubah berputar-putar. Kemudian, ia melompat dari batu dan berlari ke kejauhan. Titik. Titik. Setelah keluar dari tempat gelap, Su Yun, Su Sentian dan Sen Suek Suek keluar dari gunung Linglong. Sekarang ahli tertinggi tidak berdaya untuk membantu kita, menurut pendapat saya, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mencari guru. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Liu Luo, kata Su Sentian. Liu Luo, Su Yun sedikit mengernyit. Nama kakakmu adalah Su Liu Luo. Sen Suek Sue menghela nafas. Oh, Su Yun mengangguk. Namun, dia selalu penasaran di dalam hatinya. Dia dibesarkan di keluarga Su, dan tidak pernah melihat atau mendengar bahwa dia memiliki saudara perempuan. Terlebih lagi, orang tuanya selalu berada di keluarga Su, jadi kapan mereka melahirkannya? Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya. Su Yun menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang batu yang diberikan leluhur kepadanya, dan berkata, Ayah, Ibu, mengapa kita tidak pergi mencari teman dekat leluhur pedang untuk saat ini? Leluhur pedang itu kuat, teman-temannya pasti tidak sederhana. Tolong jangan. Su Sentian segera menggelengkan kepalanya, kecuali benar-benar diperlukan, jangan sembarangan mencari teman leluhur pedang. Mengapa? Pedang leluhur memang kuat, tapi pertama-tama kamu harus mengerti, jiwanya sudah tersebar, dan tidak diketahui sudah berapa lama jiwanya ada di sini, tahukah kamu jika teman dekat itu masih ingat persahabatannya? Bisakah Anda yakin bahwa mereka akan membantu kami atas nama leluhur pedang? Selanjutnya, begitu musuh leluhur pedang mengetahuinya, saya khawatir kita akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Teman dekatnya kuat, dan musuhnya juga tidak lemah. Kata Sen Suek Sui. Mendengar itu, Su Yun langsung mengerti. Dengan penampilan leluhur pedang saat ini, dapat dikatakan bahwa banyak orang tidak akan dapat menemukannya, dan hal yang sama berlaku untuk musuh-musuhnya. Jika dia pergi mencari teman dan keluarganya untuk meminta bantuan dan ditemukan oleh musuhnya, dia pasti akan mendapat masalah. Namun, berbeda dengan mencari orang lain, mereka tidak hilang seperti leluhur pedang. Karena itu masalahnya, mari kita bahas metode ini di masa depan. Tapi ayah, ibu, siapa Grandmaster yang kamu bicarakan? Su Yun bertanya lagi. Namun, keduanya terdiam beberapa saat dan tidak menjawab tepat waktu. Sen Suek Sui tersenyum sedikit, dan berkata, dia adalah orang bijak yang hebat bahwa ayah dan ibu telah memasuki sekte, wajar jika anda tidak mengenalnya. Awalnya, ayah dan ibu tidak ingin menyusahkannya, tetapi setelah bertahun-tahun, kami benar-benar tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Karena itu masalahnya, ayo berangkat sekarang. Kata Su Yun. Mendengar itu, Su Sentian dengan cemas berkata, Yuner, kamu tidak bisa pergi. Mengapa? Su Yun bertanya dengan kaget. Ada banyak alasan, sulit bagi ayah untuk menjelaskannya padamu. Kata-kata Su Sentian berkedip. Mendengar itu, Su Yun semakin bingung, kenapa aku tidak boleh pergi. Ayah, kalian akan menyelamatkan adikmu, tidak bisakah aku, sebagai kakakmu, melakukan sesuatu. Yuner, kamu tidak mengerti kesulitan kami, dan kamu tidak mengerti sebab dan akibat dari masalah ini, jadi lebih baik jika kamu tidak pergi, terlebih lagi, meskipun kamu memiliki budidaya langit tahap ketiga guru roh, saya khawatir yang terlemah yang harus kita hadapi tidak lebih rendah dari kaisar roh. Pertarungan semacam itu terlalu sengit. Jika Anda pergi, tidak hanya akan sulit bagi Anda untuk membantu kami, ayahmu dan aku harus menjagamu, dan itu hanya akan menyusahkan. Saat itu, Sen Suek Sue membujuk. Mendengar itu, Alice Su Yun berkedut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia memandang kedua tetua itu, dan pada akhirnya, menganggupkan kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, maka baiklah, aku tidak akan pergi. Melihat itu, Sen Suek Sue menarik tangan Su Yun dan tertawa, Yuner, jangan khawatir, ayah dan ibu pasti akan menyelamatkan adikmu. Saat itu, kita akan bersatu kembali sebagai satu keluarga, oke? Ya, Su Yun menganggup, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Su Sentian, yang memiliki wajah serius sepanjang waktu, berkata, baiklah, Suek Sue, ini sudah larut. Ayo cepat pergi ke tempat guru. Suamiku, jangan cemas, tunggu aku dan Yuner berbicara sebentar. Sen Suek Sue tertawa, lalu menarik tangan Su Yun dan berjalan ke samping, seolah dia sengaja menghindari Su Sentian. Ini membuat Su Sentian tidak senang, tetapi dia tidak marah, dan hanya menoleh untuk melihat kekejauhan. Melihat itu, Sen Suek Sue diam-diam tertawa. Ibu, apakah ada yang lain? Su Yun bertanya. Sen Suek Sue mengeluarkan tablet biok biru kemasan dari suatu tempat dan meletakkannya di telapak tangan Su Yun. Tidak ada kata-kata di tablet biok, hanya pola melingkar. Itu tidak bisa dikatakan indah, tetapi aura tablet biok sangat indah. Su Yun belum pernah merasakan aura ajaib seperti itu sebelumnya. Yuner, Ibu tahu bahwa kamu tidak tega berpisah dengan ayah dan ibu, dan juga tahu bahwa kamu telah banyak menderita untuk mencari ibu dan ayah selama ini. Ini salah kami, jika kami meninggalkan cara untuk menghubungi Anda ketika kami pergi, mungkin Anda tidak akan terlalu menderita. Ayah Anda memiliki banyak wajah, dan sebenarnya, dia merasa sangat bersalah terhadap Anda, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi jangan ambil hati, oke. Sen Sue Sue berkata dengan nada tulus. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya, Ibu, kamu tidak perlu mengatakan semua ini, aku mengerti dalam hatiku, semua yang ayah dan ibu lakukan, tidak ada bedanya dengan apa yang telah aku lakukan. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Sen Sue Sue tersenyum puas, dan berkata, ambil tablet Giyok ini dengan baik, jika kamu ingin menemukan aku dan ayahmu, buka batu Giyok di tengah medali ini, dan ketika batu Giyok dibuka, itu akan melepaskan dewa. Kekuatanku, dan aku akan segera menerimanya. Saat itu, aku akan pergi mencarimu, mengerti. Anakmu mengerti. Su Yun mengangguk, dan menyimpan tablet Giyok itu, tetapi, beberapa simpul muncul di hatinya. Karena dari awal hingga akhir, Su Sentian dan Sen Sue Sue tidak memberitahunya ke mana mereka akan pergi. Terima kasih telah menonton!